Pemerintah Kabupaten Situbondo memasang patok pembatas lahan milik ex-perusahaan daerah Banongan, Kecamatan Asembagus, Kamis, 29 Desember 2022. Pemasangan patok yang didampingi Kepala Kejari Situbondo, Nauli Siregar dan Sekdakap, Wawan Setiawan, untuk mastikan batas aset lahan Banongan yang mencapai seluas 303 hektare tersebut. Akibat pemasangan batas tersebut, sebanyak lima rumah warga yang berdiri di atas tanah Banongan tersebut terancam harus bongkar. Pada jamannya Pak Yasin, di awalnya menempati atau gimana? Tapi ini kan kayaknya permanen ini gimana Pak? Ya kalau dibutuhkan dibongkar ya dibongkar, karena sudah ada perjanjian kalau dibutuhkan sama perusahaan silahkan dibongkar. Sejak kapan Bapak menempati ini? Ada lima tahunan. Baru lima tahun ya? Sebelas tahun. Sebelas tahun. Tahu ini rumah, apa tanah Banongan? Banongan yang menempati saya enggak tahu ya? Enggak tahu. Sambal apa yang punya setripikat enggak menempati lahan ini? Enggak, kan ini semua kan enggak punya setripikat. Enggak punya setripikat. Enggak semua ini. Ini semua enggak ada setripikat. Enggak ada setripikat. Terus dengan ini, gimana perasaannya Pak? Ini kan sudah diklaim, dipatasi oleh patok oleh perusahaan. Gimana perasaan ini Pak? Ya gimana lagi? Saya kan enggak punya apa-apa aja Pak. Artinya ehlas nanti keusandainya rumahnya dibongkar. Kalau ada ganti rugi itu Pak Pak. Mau tinggal di mana saya ini Pak? Kalau memang nanti ada ganti rugi dari pemerintah? Gimana? Tetap mau pindah gitu ya? Iya. Kalau ada ketinggiannya juga. Saya mau tinggal di mana ini Pak? Enggak punya dana Pak. Berarti awalnya enggak tahu ya ini tangan? Iya, enggak tahu. Jadi sebetulnya bukan pemasangan baru, tetapi kita menginventarisir dan menelusuri batas-batas yang lama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pasca pembubaran perusahaan, perusahaan, perusahaan Bandungan itu sudah masuk pada tahapan liquidator. Dan sebentar lagi akan selesai, akan diserahkan kepada PMK. Nah, Pak Kajari dengan tim selaku jaksa pengacara negara, dan sebenarnya selain dengan peraturan penerbangan itu kita ajak sebagai pendampingan untuk bekerjasama dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh tanah yang dulu ex-perusahaan Bandungan itu beralih kepada aset pembintah daerah. Karena memang sebelumnya juga aset pembintah daerah, tetapi karena sesuai aturan itu menjadi aset yang dibisahkan di perusahaan. Nah, oleh karena itu kunjungan sekarang ini selain juga melihat secara langsung ke lokasi juga sebagian batas-batas yang rentan terhadap katakanlah penggeseran, dan juga ada aktivitas-aktivitas yang juga ada dalam wilayah batas Bandungan. Ini pun juga diterapkan menunjuan, sekaligus juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan pada prinsipnya tidak ada persoalan, di mana masyarakat juga mengalami bahwa itu hutan tanahnya tetapi tanah punyanya Bandungan. Ada berapa rumah Pak yang terdampak ini Pak? Kayaknya ada cukup banyak juga. Enggak, sekitar lima. Hanya lurusnya kesalah, sekitar lima bangunan. Ada perhatian enggak pemerintah gimana Pak? Ada perjanjian juga, juga ada perjanjian. Sebetulnya itu dulu ada perjanjian, tapi perjanjian itu ada di kantor Bandungan, dan juga ada di komunik rumah. Nah, kemudian dalam membangun itu juga, apa istilahnya mereka sebelumnya memang mengantungi itu. Nah, hanya saja kita akan menelusuri kembali, karena perjanjian itu dibuat pada saat sini statusnya masih perusda. Dengan pemasangan tulisan ini, Pak, tujuannya pemerintah daerah itu apa Pak? Ya, kembali untuk memastikan, menjamin bahwa seluruh aset yang eksperusda itu semuanya bisa masuk tanpa berkurang kepada pemerintah daerah. Nah, karena di sini aktivitasnya juga berhubungan dengan masyarakat, sekaligus juga mensosialisasikan.